Intro Tabibun Yang terhormat Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemen Dagri Bapak Mayor Jendral Sudarmo Pak Danre, Insya Allah Pak Kapolda dalam perjalanan Yang saya hormati para Kapolres, para Dandim Provinsi Lampung Para Camat se-Provinsi Lampung Kepala Kesuangpol se-Provinsi Lampung Syukur Alhamdulillah pada pagi menjelang siap hari ini Kita dapat bersama-sama mengikuti rapat penanganan konflik sosial se-Provinsi Lampung Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini Provinsi Lampung sebagai provinsi yang Tidak katakanlah tidak tebal terhadap urusan konflik terutama konflik sosial Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada para Camat, para Dandim dan para Kapolres Yang pertama untuk memahami aturan undang-undang yang baru Namanya undang-undang PKS Tapi undang-undang penanganan konflik sosial Nah ini undang-undang penanganan konflik sosial Sebelum melangkah lebih jauh Disitu sebetulnya oleh pemerintah pusat Sudah diatur dan dijabarkan cukup jelas Sehingga turunannya kemudian nanti siapa berbuat apa Pada kesempatan ini Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Kepentingan terkait dengan kepentingan nasional secara sederhana Ada dua yaitu kepentingan keamanan dan kepentingan kesejahteraan Dalam arti luas dua-duanya Yang dideliver kepada pemerintah daerah dalam kerangka Otoromi daerah dan pemerintahan umum daerah Adalah kepentingan kesejahteraan Maka menjadi tugas utama pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota Adalah untuk mensejahterakan masyarakat Membangun daerah, mensejahterakan masyarakat Terkait dengan dua hal kepentingan nasional tadi Tentunya ini bagaikan dua sisi koin mata uang tidak terpisahkan Tidak mungkin daerah itu bisa sejahtera kalau tidak aman Begitu juga tidak mungkin daerah itu bisa aman Kalau kesejahteraan tidak meningkat Jadi dua sisi mata uang ini Maka para aktor, para pelaku dari pemerintah, penyelenggara negara Siapa penyelenggara negara sebetulnya? Penyelenggara negara dalam bidang kesejahteraan tentunya pemerintah, pemerintah daerah Penyelenggara negara dalam bidang keamanan tentunya aparat keamanan Dua hal ini harus memiliki sinergi yang sangat kuat Karena kita berada dalam satu tubuh Satu tarikan nafas penyelenggara negara pemerintah Republik Indonesia Nah pada kesempatan ini Saya juga meyakini bahwa hari ini di tingkatan provinsi Seluruh unsur for kompimda, for komunikasi pimpinan daerah yang mana Didimidasi oleh pemerintahan dan aparat keamanan Itu memang sudah sangat solid pada hari ini Tetapi saya berharap di tingkatan kabupaten kota Juga memiliki soliditas yang sama atau bahkan lebih Karena yang berada pada ujung tombak yang berada di lampangan adalah kabupaten kota Bahkan yang berada pada titik terdepannya Kalau dulu namanya usbika Kalau sekarang namanya apa? Kalau begini cap atau apa itu ya? Para camat Saya ingin ke depan para camat Bisa berkoordinasi secara aktif Yang pertama jelas dengan Kapolres Dengan Kapolres Dengan dan Ramil Kemudian bisa diadakan secara rutin Bulanan pertemuan Dengan para pelaku atau aktor Monitoring wilayah Yaitu salah satunya adalah Babin Sa dan Babin Kamtigmas Coba sekali waktu secara periodik Dua tiga bulan sekali Malu tidak Para camat mengumpulkan Babin Sa dan Babin Kamtigmas Boleh disatukan Boleh dibisah Untuk pertama sebelum ada kejadian Pasalah konflik Mengetahui dulu Secara psikologis memiliki hubungan Kedekatan terlebih dahulu Dengan para Babin Sa dan Babin Kamtigmas Karena mereka yang harus Dari mereka lah Harus yang pertama Kita tahu Dimana potensi-potensi Permasalahan yang pernah ada Bahkan sebelum Kesekan itu muncul Sebelum ada konflik itu muncul Jadi para camat Harus betul-betul mengetahui Jadi ke depan Anak buahnya para camat Bukan hanya kades Atau lurah Atau para kasihnya Tetapi juga harus mampu Mengkoordinasikan Forkobin Cam Beserta unsur-unsur kebawahnya Dan memberikan dukungan Ke depannya untuk Dalam rangka kesatuan Wilayah Pemerintah Karena hari ini Bapak Dirjen Bapak Danrem Di Perwilayah Provinsi Lampung Beberapa kali saya sampaikan Ada daerah-daerah Yang cenderung Sepertinya Black spot Pemerintahan Jadi sinyal pemerintahan itu Enggak ada Aparatur itu cenderung takut Bahkan Daerah cenderung anarkis Dikuasai oleh Kelompok-kelompok kepentingan Yang cenderung kriminal Maka Pilkana serentak Sudah selesai Hari ini Tolong ditegakkan Betul Panji-panji negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan umum Di setiap cengkal Wilayah Provinsi Lampung Tidak ada yang tidak Dalam penguasaan Pengendalian Pemerintah Dan aparatur keamanan Ada di tempat-tempat kita Yang saya masih mendengar Bahkan aparat keamanan Kalau mau masuk Saya pikir dua tiga kali Nah ini ke depan Saya harap Hal ini tidak terjadi lagi Prinsipnya Negara tidak boleh kalah Dan siapa negara Siapa penyelenggara negara Adalah kita Maka kita tidak boleh kalah Kalau tiga negara kalah Maka situasi di daerah tersebut Akan anarkis Dan pembangunan untuk kesejahteraan Akan terhambat Ketika pembangunan kesejahteraan Akan terhambat Maka situasi keamanan Juga akan semakin berat Nah Dengan situasi ini Saya harap tentunya Bapak Ibu Para camat Para kapolres Para dandim Juga sangat mengetahui Bahwa pemerintah pusat Dewasa ini Sangat menaruh perhatian Terhadap Terhadap posisi Provinsi Lampung Sebagai salah satu daerah Tumpuan utama Pembangunan secara nasional Kenapa hal ini terjadi? Karena sangat disadari oleh Bapak Presiden Bahwa posisi Jawa Sebagai Pemegang Tongkat Pengendali pertumbuhan Nasional untuk kesejahteraan Situasinya sudah Semakin jenuh Akan beralih Dalam waktu dekat Ke Sumatera Dimana Sumatera Wilayahnya masih cukup luas Dan SDM Yang memadai Maka Beliau Memberikan titik tekan Berikutnya adalah Pada Sumatera Dan kenapa Lampung? Jelas karena Lampung adalah Gerbangnya Pulau Sumatera Daerah penghubung Daerah hak Yang akan memberikan Efek pengganda Terhadap Pertumbuhan Sepulau Sumatera ini Maka ketika Kita tidak bisa Mengendalikan Provinsi Lampung Yang terdampak Bukan hanya Provinsi Lampung Tetapi Seluruh Pulau Sumatera Terhambat Kesejahteraannya Ini harus dipahami Secara bersama Saya kasih contoh Kasus yang sangat sederhana Misalnya Pembangunan Jalan tol Yang hari ini Di depan mata kita Alhamdulillah Saya berterima kasih Kepada para camat Para dandim Para kapolres Dan kapolsek Peserta dan raminnya Saya anggap Sangat mampu Sangat bisa Dan terbukti Berhasil Mengamankan Pembangunan Jalan tol Dan pembangunan Strategis lain Tetapi Ini belum selesai Tahap satu Nanti Kemudian akan Masuk pada Tahap dua Ketika ini Berjalan dengan Sangat cepat Terbangun Sesuai jadwal Atau Bahkan lebih cepat Dari jadwal Akan memberikan Multiplian efek Pembangunan Kesejahteraan Yang sangat cepat Yang pertama Buat Provinsi Lampung Kemudian menjadi efek Pengganda Pembangunan Buat Provinsi-Provinsi Yang lainnya Dari sistem Logistik nasional Menekan biaya Dan sebagainya Menekan waktu Dan sebagainya Tapi ketika ini Terhambat Karena kita Tidak mampu Mengamankan Pembangunan Yang ada di Provinsi Lampung Ini Bukan hanya Manfaat Untuk Provinsi Lampung Yang menjadi tertunda Akan tetapi juga Manfaat Untuk Provinsi-Provinsi Lain di Pulau Sumatera Yang menjadi Juga tertunda Inilah Beratnya Beban kita Sebagai penjaga Pintu gerbang Pulau Sumatera Tetapi juga Disitulah Bahwa ada kemuliaan Yang lebih baik Bahwa ketika kita bisa Membuat Hal yang Bagus Sehingga yang terdampak Bukan hanya Pulau Sumatera Tapi seluruh Bukan hanya Provinsi Lampung Tapi seluruh Pulau Sumatera Ini yang harus kita sadari Secara bersama Bahwa kita Bertugas Di wilayah COVID-19 Tapi secara asas Kemanfaatannya Jauh lebih besar Daripada itu Tahap berikutnya Jelas akan Dilaksanakan Tahap 2 Mengenai Pembangunan Strategis Kemudian Bapak Ibu Terkait dengan Pengendalian Penanganan Konflik Sosial ini Ketika Ketika dia terjadi Satu persikan Api saja Informasi yang Sampai Di Jawa Itu Kebakaran Hebat Gitu Jadi ketika Di tempat kita Ada Gesekan sedikit Antar kampung Di Surabaya Terdengar Lampung rusuk Lagi Kan begitu Ini Maka Ini yang juga Harus bisa kita Kendalikan Juga secara bersama Maka komunikasi publik Wajib Dikuasai oleh Pemegang Komando Teritorial Yaitu para camat Para dandim Para Kapolres Terkait dengan Pengendalian Komunikasi Informasi Publik kita Memberikan kebebasan Pers Hari ini Negara ini Tetapi Efek negatifnya Harus kita jaga Jangan sampai Kemudian Terjadi Snowball Efek Dalam media Yang simpatnya negatif Yang merugikan Pembangunan kita Yang pertama Jelas Begitu banyak Dunia investasi Perekonomian Dunia usaha Yang menanyakan Kepada saya Apakah Lampung Sudah aman Pak Gubernur Iya Sawa aman Apalagi Selalu ada Gubernurnya disitu Cuma Itulah yang terjadi Image itu Yang menghambat Pembangunan Kita Karena jelas Kita tidak mungkin Bisa membangun Provinsi Lampung Ini hanya Mengandalkan APBD Tetapi butuh Sinergitas Dari seluruh Pembangunan Kepentingan Baik itu program APBN Maupun investasi Investasi swasta Yang lainnya Nah Yang pertama Kita harus menjaga Supaya Dari sisi citra Image ini Memang terkendali Secara aman Kemudian Memang itu Citra Terbentuk Karena kinerja kita Bukan karena Pencitraan semata Jadi ketika Sampai ada Terjadi sesuatu Juga Informasi media Juga harap Bisa kita Kendalikan Seperti tempoh hari Punah beberapa Pasal Berapa bulan Pihak Polda Pihak Polisi yang berhasil Menekat Angka kejahatan Sampai dengan Nol Misalnya Itu harus Disampaikan Kepada Media secara Jelas Oh drastis Itu bisa Kita turunkan Nah seringkali Beritanya kan Tidak keluar Karena buat media Banyak yang masih Memegang prinsip Bad news Is the good news Itulah yang menjadi Lakunya media Tapi saya sampaikan juga Kepada media Itu kalau Medianya Mengumur Balita Di bawah 5 tahun Tapi kalau Sudah senero-senero Sudah di atas 5 tahun Harusnya Bagaimana bisa membuat Good news Is the best news Karena kenapa Ketika pembangunan kita Berjalan dengan baik Situasi aman Pembangunan berjalan dengan baik Orang Semakin banyak Bangsa-bangsa Yang bisa membeli Media Membeli koran Tapi kalau diberitain Rusuh Investasi Sedikit yang masuk Program pusat Jadi takut masuk ke Lampung Orang miskin Tetap miskin Boro-boro Membeli koran Buat makan Aja susah Kalau buat makan Aja susah Enggak mungkin Media laku Nah ini juga harus Berikan pemahaman Ini juga kepada Wartawan-wartawan Di lapangan Karena masalah image Ini menjadi sangat penting Situasinya sudah aman Orang sudah salaman Sudah makan bareng Berita yang diterima di Jakarta Di Bandung Di Jogja Lapung Rusuh Hebat Masih berkelanjutan Sudah diadakan rapat-rapat Untuk menyatukan Padahal orang sudah makan-makan Ini Pengendalian ini juga Harap juga mampu Untuk dikuasai oleh Para camat Sehingga Semua Ketika api mati Asap pun hilang Jangan sampai api sudah mati Tapi asapnya masih tebal Kemana-mana Nah ini juga Yang harus Memiliki kemampuan Memang tugas pokoknya Hanya mematikan api Tapi urusan asap Yang masih jadi urusan Yang menghambat Pembangunan kita Itu Terkait dengan Situasi Pengendalian Jadi bukan hanya Pasca Bukan hanya menanggalkan konflik Tapi pascanya Dan dampaknya Terkait dengan Permasalahan konflik sosial Sebelumnya adalah Kemampuan kita Dalam melakukan Koordinasi deteksi diri Koordinasi ini kan Hal yang paling mudah Paling sering kita ucapkan Tapi paling sulit Untuk dilaksanakan Biasanya Koordinasi deteksi diri ini Harus Saya Saya harap Harus secara rutin Bisa dilaksanakan Selamat datang Pak Kapolnya Saya berharap Di tingkatan Pimpinan lapangan Di tingkatan pimpinan kejamatan Koordinasi rutin Terkait dengan Monitoring wilayah Harus Secara rutin Bisa dilaksanakan Pertemuan Para camat Dengan Babinsa Babin Kapitmas Bukan hanya dengan Kapolsek Atau dan Ramilnya saja Berdepan Adakan itu Terkait dengan Pengamanan Pembangunan Pembangunan strategis Saya yakin Bapak Ibu Para camat Sudah sangat memahami Para kapolres Para gandim Sudah sangat memahami Bahwa Hari ini Provinsi Lampung Kita bisa menurunkan Angka kemiskinan Satu peringkat Hanya dalam Satu tahun Anggara Itu karena Kemampuan kita Yang pertama Menjaga Dan mengamankan Pembangunan Itu modalnya Sehingga Investasi Itu confidence Untuk masuk Ke Provinsi Lampung Baik investasi Swasta Terutama Investasi Pemerintah Dalam itu Program-program Pemerintah Yang luar biasa Besarnya Bapak Ibu Bisa bayangkan Kekuatan fiskal Provinsi Lampung Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung Program Program-gabung Pemerintah Se-Provinsi Lampung Itu Hanya 24 triliun Hanya 24 triliun Walaupun Saya juga Belum peranggian Duit sebanyak itu Tetapi Ketika Satu program Pusat saja Masuk Kayak jalan tol Ini misalnya Tahap 1 21 triliun Kita amankan Di Bambung Hampir Dua kali lipat Dari kekuatan fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Itu sendiri Belum Pendungan Belum Kemudian Pembangunan Kawasan-kawasan Sama yang lainnya Kedepannya Begitu banyak Investasi Masuk Akselerasi Kesejahteraan Kita akan Jauh lebih cepat Makanya Itu terjadi Seperti Pelipat ganda Maka Angka kemiskinan Kita bisa Segera kita Tekan Amankan Wilayah Lancarkan Amankan Pembangunan Ketika Masyarakat Semakin Sejahtera Insya Allah Daerah kita Akan Semakin aman Kenapa Karena Peningkatan Kesejahteraan Semakin Membuka Lapangan Kerja Sehingga Orang gak Banyak lagi Yang bengong-bengong Anggur Laper Begitu dia Laper Juga dia Merokok Gak bisa Beli juga Sebentar-sebentar Udah mulai rusuk Yang begitu-begitu Sebagian besar Kerusuhan itu Benturan itu Dimulai Karena perut Laper Bapak Ibu Kalau dia Kalau dia Kenyang Biasanya orang Kenyang Dia Berantung Juga Malas Kan Begitu Namanya Orang Lampung Laper Biasanya Agak rusuk Kalau Kenyang Apa Juga Oke Bagaimana Kita Membuat Masyarakat Kenyang Jangan Masyarakat Prajurit Kalau dia Laper Biasanya Rusuk Komandan Bisa Diserbu Sendiri Sama Buahnya Kalau Ada Jenderal Bila Prajurit Berbaris Di atas Perutnya Jadi Kalau dia Perutnya Laper Bisa Bisa Pemandan Yang Disekat Jadi Semuanya Memang Posisinya Dan Makanya Kenapa Salah Satu Kunci Kenapa Pak Harto Bisa Pertahan Selama 32 Tahun Beliau Menyampaikan Benteng Terakhir Pertahanan Beliau Itu Bukan TN Tapi Benteng Terakhir Pertahanan Penjagaan Republik Ini Adalah Bulok Maksudnya Perut Masyarakat Sepanjang Masyarakat Masih Bisa Bagaimana Supaya Masyarakat Bisa Makan Hari Ini Yang Namanya Kalau Kita Memberikan Ikan Cara Langsung Itu Menjadi Sulit Dan Tidak Memungkinkan Tetapi Bagaimana Kita Membuka Lapangan Kerja Sebanyak Mungkin Sehingga Masyarakat Bisa Bekerja Bisa Peningkat Kecantraannya Itu Yang Kita Upayakan Secara Optimal Bagaimana Lapangan Kerja Bisa Terbuka Secara Luas Investasi Harus Masuk Baik Memerintah Maupun Swasta Kawasan Terbangun Bagaimana Supaya Kawasan Itu Bisa Terbangun Daerah Kita Harus Aman Daerah Kita Harus Nyaman Sehingga Akan Memudahkan Untuk Siapa Yang bertanggung jawab Untuk Itu Saya Sebagai Kepala Daerah Provinsi Selam Di Kepupaten Para Kepupaten Balikota Di Kecamatan Para Caman Anda Memiliki Tahun Jawab Untuk Menjaga Itu Disitulah Amanah Kita Mengemban Jabatan Bekerja Untuk Merah Putih Ini Lebih Luas Daripada Hanya Sekedar Penusian Administratif Semana Terkait Dengan Pembangunan Pembangunan Di Wilayah Provinsi Selam Walaupun Kita Juga Mengadakan Banyak Program Seperti Kayak Pengembangan Bandara Kedepan Kita Akan Buat Bandara Internasional Akan Banyak Orang Asing Masuk Begitu Banyak Orang Asing Masuk Akan Banyak Juga Investasi Yang Masuk Ini Kita Tunjukkan Bahwa Daerah Kita Aman Kemudian Kawasan Industri Kawasan Pariwisata Dan Kita Mengembangkan Program Gerbang Desa Atau Gerakan Membangun Desa Samurai Itu Mengangkat 100 Desa Termiskin 100 Desa Termiskin Setiap Tahun Apalagi Kita Perluas Lagi Dan Kemudian Masalah Pendidikan Insya Allah Di Tahun Anggara Depan Sesuai Dengan Amanat Undang Undang Akan Terjadi Pengalihan Kewenangan SMA Dan SMK Dari Kepatian Kota Kepada Pemerintah Provinsi Dan Saya Akan Mengupayakan Dilaksanakan Di Tahun Depan Program Sekolah Gratis Jadi Anak-anak Yang Banyak Nganggur Karena Saya Dapat Taporan Dari Morda Juga Yang Begal Terbanyak Anak Usia SMA Baik Sekolah Kita Program Sekolah Gratis Baik SMA Maupun SMK Baik Negeri Maupun Swasta Jadi Kita Tidak Milah Mana Yang Anak Orang Miskin Mana Yang Orang Mampu Karena Anak Lampung Ketika Lahir Dia Milih Orang Tua Mana Bapak Miskin Mana Bapak Mampu Jadi Kita Miskin Semual Anak Anak Ini Kita Anggap Miskin Semua Ini Yang Kita Upayakan Sedemikian Rupa Di Tahun Anggaran Depan Untuk Meningankan Membantu Tugas Bapak Ibu Semua Dan Untuk Menjaga Masa Depan Kita Karena Kita Prediksi Saya Melihat Bahwa Lampung Dengan Kita Bekerja Keras Secara Bersama Lampung Akan Terbangun Dengan Baik Lampung Akan Terbangun Dengan Cepat Tapi Ketika SDM Tidak Kita Siapkan Maka Pembangunan Yang Kita Banggakan Hari Ini Akan Memakan Anak-anak Kita Sendiri 10, 15, 20 Tahun Yang Akan Datang Anak-anak Kita Tidak Mampu Bersaing Ketika Uang Banyak Datang Lampung Orang Pinter Banyak Datang Lampung Anak-anak Kita Tidak Mampu Bersaing Akhirnya Kerjaan Jadi Sektor Informal Jadi Tukang Bakir Tukang Tabal Ban Segala Bacem Anak Usia Sekolah Di Wilayah Anda Harus Bersekolah Kalau Tidak Mampu Anda Tangani Laporkan Ke Atas Bagaimana Treatment Panggil Orang Tuanya Gunakan Babinsa Atau Babin Kaptipas Untuk Mendekati Orang Tuanya Untuk Memasukkan Anak Sekolah Kalau Carikan Pasal Pasalnya Bahwa Itu Wajib Hukumnya Untuk Anak Itu Bersekolah Carikan Pasal Pasal Paksa Mereka Untuk Bersekolah Baik Upaya Persuasi Maupun Upaya Yang Keras Kalau Sementok Mentoknya Upayakan Bantuan Untuk Siswa Miskin Nanti Kita Buatkan Program Itu Juga Jadi Anak Anak Harus Sekolah Dan Para Jambat Maksud Betul Bisa Memahami Bisa Mengetahui Nah Disitu Kita Bisa Memonitor Komunikasikan Dengan Pihak Sekolah Agar Para Guru Memonitor Perkembangan Anak Anak Secara Langsung Berkomunikasi Dengan Orang Tuanya Juga Secara Langsung Sehingga Bisa Tahu Persis Anak Ini Ada Problem Apa Atau Anak Ini Sebetulnya Banyak Problem Ini Sebetulnya Bapak Ibunya Itu Juga Para Guru Dan Para Jaman Harus Juga Bisa Mengetahui Situasi Kalau Kita Menjaga Republik Ini Kalau Anda Cuma Mau Tidur Tanda Tangan Disposisi Saja Anda Tetap Juga Jadi Caman Tetapi Tidak Melaksanakan Tugas Sebaik Mungkin Lebih Daripada Yang Kita Harapkan Nah Ini Yang Kita Harapkan Itu Kira-kira Bapak Ibu Yang Harus Kita Jaga Terkait Peningkatan Kesejahteraan Dalam Menjaga Kondisi Sosial Politik Dan Kemasarakatan Dengan Terkait Dengan 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 Lintuan Strategis Agar Provinsi Lampung Bisa Terus Membangun Dan Peningkatan Kesejahteraan Itu Bisa Kita Selalu Bisa Lebih Unggul Dari Provinsi Provinsi Yang Lainnya Dan Penguasaan Ipolex Sosial Hanggam Di Wilayah Tersebut Para Kapolsek Para Dan Ramil Dan Para Japat Harus Betul-betul Menguasai Secara Persis Setiap Jengkal Tanah Yang Ada Di Wilayah Kewenangan Anda Situasi Ipolex Sosial Hanggam Sepakati Bersama Si Prem Si 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 Dan Bagaimana Upaya Kita Menangani Sebelum Dia Menjadi Habara Api Yang Menjadi Masalah Di Kemudian Oh Ya Satu Lagi Saya Ingin Berbesar Berulang Gali Saya Ingatkan Saya Enggak Bosen Mengingatkan Lagi Terkait Dengan Penanganan Narhoba Presiden Sudah Menyatakan Situasi Darurat Narhoba Di Provinsi Langkung Bukan Daerah Yang Kebal Berkait Dengan Narhoba Dan Begitu Banyak Kita Monitor Situasi Coba Menjadikan Agenda Materi Pertemuan Di Tiga Tanuspika Materi Ketika Ketika Mengumpulkan Aparatur Wilayah Babinsa Babin Kaptimas Untuk Betul Melakukan Monitoring Jangan Sampai Di Satu Desa Ada Narhoba Yang Babinsa Atau Babin Kaptimas Saya Enggak Tahu Pastikan Itu Para Dagramil Para Dampolsek Itu Menjadi Kondite Dari Babinsa Dan Babin Kaptimas Tersebut Apabila Terjadi Kasus Ataupun Ditemukan Narhoba Tetapi Mereka Tidak Mengetahui Jadi Mereka Kemana Aja Sebetulnya Kalau Mereka Tidak Tahu Kita Ragukan Kecakapan Yang Kita Lebih Curiga Kalau Mereka Menjadi Bagian Daripada Itu Yang Harus Kita Saya Fikir Itu Saja Arahan Singkat Dari Saya Nanti Akan Ada Pengarahan Dari Pak Kampolda Dari Pak Dirjen Mudah Mudahan Ini Bisa Menjadi Bekal Semangat Untuk Kita Semua Untuk Para Camat Betul Betul Bisa Bekerja Dan Menjaga Wilayah Untuk Pembangunan Kesejahteraan Kita Ini Bahwa Kita Semua Akan Bekerja Dengan Ser Optimal Sesuai Dengan Kemampuan Kita Sesuai Dengan Laremen Kita Dan So Mudah Mudah Bisa Menjadi Formulasi Kita Pemikiran Dari Pemprov Lampung Termasuk Juga Untuk Kita Adakan Pelatihan Ataupun Apa ya Pelatihan Para Camat Pasiten Satu Demikian Bapak Ibu Yang dapat Kami Sampaikan Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Rapat Korrelasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Dan Penanganan Pemerintah Sosial Di Provinsi Lampung Secara resmi Saya Nyatakan Dibuka Terima kasih Kurang lebih Saya Memaah Wabila Tepik Wahidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh